Jenderal Andika ungkap kasus pas pampres dengan prajurit TNI wanita bukan ruda paksa tapi saling suka. Terungkap fakta baru kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh seorang pas pampres berinisial Mayor BF kepada prajurit wanita TNI di sebuah hotel di Bali. Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik pusat polisi militer TNI, tidak ditemukan bukti adanya kasus ruda paksa. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengatakan dari hasil penyelidikan sementara perwira pas pampres dan prajurit wanita TNI melakukan tindak asusila atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan. Saat ini korban yang merupakan perwira muda perempuan Divisi Infanteri 3 Kostrat berinisial Letda CAJ-K-GER berpotensi sebagai tersangka. Sebelumnya, Mayor Infanteri BF yang menjabat sebagai wakil komandan di salah satu detasemen pasukan pengamanan presiden, pas pampres, telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dalam pemeriksaan kami, kedua belah pihak yang tadinya dianggap sebagai korban yang melaporkan. Perkembangannya berbeda karena sangat besar kemungkinan tidak ada korban jadi sangat besar kemungkinan dua-duanya adalah pelaku atau tersangka, terang Andika Perkasa. Menurutnya kedua pelaku dapat dijerat dengan pasal 281 tentang asusila dan dapat dipecat dari TNI karena kasus ini. Kini proses penyelidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Mayor BF sudah diproses hukum atas kesalahannya. Hal ini dikatakan sebelum ada bukti kasus asusila dilakukan atas dasar suka sama suka. Kasus ini telah diperiksa di Makassar, Sulawesi Selatan karena korban bertugas di Divisi Infanteri 3 Kostrat. Namun kini kasus ini akan ditangani langsung oleh pusat polisi militer TNI. Andika menjelaskan jika perbuatan Mayor BF sudah memenuhi unsur pidana dan tidak akan memberi kompromi atas perbuatannya. Selain itu, ia juga dengan tegas akan memecat Mayor BF karena melakukan perbuatan tersebut kepada sesama prajurit TNI. Terima kasih telah menonton!